Kekajaman peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menewaskan perwira tinggi TNI Angkatan Derat saat itu ditampilkan dalam reka dengan film berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Meski film tersebut masih menuai polemik, menurut putra salah satu pelawan revolusi Jenderal Ahmad Yani bernama Eddie Yanni, film Pengkhianatan G30 SPKI dianggap cukup mewakili penggalan cerita tentang pembunuhan ayahnya oleh tentara Cakra Birawa. Eddie merupakan saksi mata yang menyaksikan langsung bagaimana ayahnya dibunuh pada peristiwa berdarah itu. Bagaimana sebenarnya cerita pembunuhan Ahmad Yani saat itu? Apakah sama seperti pada film Pengkhianatan G30 SPKI? Berikut cerita selengkapnya. Jadi saat ini saya sudah bersama dengan Pak Eddie, salah satu putra dari Jenderal Ahmad Yani yang waktu itu juga menjadi salah satu saksi ya Pak Ed. Peristiwa G30 SPKI yang waktu itu menewaskan Jenderal Ahmad Yani. Oke, Pak Eddie waktu itu kan saya pernah lihat beberapa cuplikan film di film G30 SPKI, di mana waktu itu muncul sosok Pak Eddie ya, yang muncul dengan salah satu pembantu kalau tidak salah. Nah itu, apakah memang ceritanya sesuai dengan film itu atau ada versi lainnya dari Pak Eddie? Enggak, sesuai dengan film. Oke, kayak apa tuh Pak cerita itu? Jadi asal mulanya itu kan saya sama Mbok Milah itu mencari ibu ya. Ibu pada malam itu kan tirakatan di Taman Surupati, Pumadinas. Jadi sekitar jam 4 itu saya bangun di kamar yang sebelah, di sebelah kamar Bapak. Saya menuju ke sini Mbak, menunggu di sini nih. Maksudnya mau menunggu ibu gitu ya. Oke, menunggu di sini ya. Nah, di sini, di dalam sini. Nah, enggak lama sekitar 15 menit gitu, saya lihat ada pergaduhan di depan, di luar penjaga. Jadi saya pikir, wah ini seperti hapus, hapusan penjaga. Memang biasanya begitu kan pagi-pagi. Ya lama, mereka nih, saya lihat kok. Baret merah semua gitu ya, Baret merahnya, Cakra Birawa. Nah, masuk ke sini. Oke, masuk ke sini ya. Iya, ke ruang ini. Kebetulan kan saya ada di sebelah sini ya. Nah, begitu mereka sampainya di sini. Di sini, ketok dulu. Sekarang ini ya, mereka ketok. Saya ada di sini, ada Bok Milah. Bok Milah menemui, menemui Cakra Birawa. Terus mereka menanyakan, apakah Bapak ada? Oke. Kalau bisa, tolong dibangunkan. Bok Milah, karena dia enggak berani, dia manggil saya. Ibu, Ibu. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Dan. Eddie mau Ibu, Mbok. Ibu di rumah Taman Surapati. Mana Bapak, Sayang? Bok, Bok. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, kebelahin saja. Cepat. Ayo, segera ya. Nah, setelah dari sini, saya masuk ke dalam. Oke. Jalan membangunkan Bapak ini. Oke. Membangunkan Bapak. Jalan ke arah depan sini. Terus... Sambil diikuti, sama? Sama, semua. Ini Cakra Birawa. Ada berapa orang itu, Pak? Yang ikut di belakang itu mungkin lima ya. Lima. Lima orang. Tapi yang lainnya itu langsung memutari. Masuk ke sini. Ke dalam sini. Saya sendiri nih. Mereka menunggu di sini. Oke. Cakra Birawa, enggak ada yang masuk. Tunggu di sini. Karena saya masuk ke dalam. Bapak itu sedang tidur. Oke. Posisinya mirip mana ke sana. Jadi saya pegang kakinya. Saya bilang, Pak. Bapak ada Cakra Birawa. Bapak minta Bapak dibangunkan untuk dipanggil presiden. Terus Bapak itu jawabannya dalam bahasa Jawa itu. Oh no, apa tuh? Cakra Birawa, isu-isu teporeme. Jawabannya sebetulnya. Terus Bapak ikut, keluar. Ikutin. Oke. Masuk sini, balik ke sana. Ke ruangan itu. Sama, Pak Edi juga? Sama. Saya langsung ke depan. Nah. Di sini, saya keluar. Bapak mengikuti belakang sini. Mereka lapor di sini. Oke. Di Cakra Birawa. Oke. Sekarang juga, pagi ini juga, ke istana. Oke. Sedangkan Bapak jawabannya, saya memang sudah ada janji dengan Bapak presiden nanti jam delapan. Tapi si, si siapa nih, Cakra Birawa ini tetap memaksakan. Tidak usah Bapak. Bapak hari ini juga, sekarang juga, ikut dengan kami ke istana untuk menghadap presiden. Oke. Minta menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang, siap jenderalan. Terjadi dialog ini, Bapak, Bapak, tapi saya harus mandi dulu. Bapak, dia bilang gitu. Bapak, jalan ke sini. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Nah, di sini, sampai di sini, salah satu dari, apa, Cakra Birawa itu, menegur Bapak itu ya. Dia bilang, tidak perlu jenderal. Tidak perlu, Bapak. Tidak perlu, tidak perlu mandi. Sekarang, langsung aja. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak, cuci muka, Toh. Dan berpakaian. Bapak, karena jengkel, ini prajurit ini kok berani sekali gitu ya. Kamu prajurit tahu apa, langsung dipukul sama Bapak. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian. Nah, satu dipukulnya jatuh di sini. Jatuh ke bawah, terus, Bapak, tutup pintu. Oke. Tutup pintu. Langsung ditembak ke belakang. Jadi, Bapak, setelah jalan dua langkah gitu, di sini, langsung ditembak dari belakang. Jadi! Tuh, leh. Bapak, setelah ditembak juga, Bapak, jatuh di sini. Oke, tembak. Berarti kena itu ya? Dari tujuh, itu hanya dua yang mengenai Bapak. Nah, kami nggak tahu bagian mana, tapi mungkin di dada belakang sini, lembus ke mana, nggak tahu. Terus ada satu lagi. Tahu masalah di bawah ya. Kalau nggak salah, ya. Itu yang tembakan dari belakang semua? Ya, yang tujuh ini. Oke. Bapak terjatuh, terus, kakak saya, dan kakak untung ada di situ, berusaha untuk memelukkan waktu itu, tapi, sama si Cakrabilawa ini, nggak boleh, hilang, gitu. Terus, untung, lah, langsung ke dalam, bangunkan bapak-bapak. Nah, si Cakrabilawa ini, begitu lihat Bapak ini, belumuran darah ini, langsung diambil takinya, diseret keluar, diseret keluar, terus ke belakang, terus sampai ke depan. Cepat, bereskan. Bapak. Bapak, kenapa? Bapak lihat sendiri, bagaimana? Kita mengikuti dari belakang. Semua anak-anak, nih ya, mbak-mbak, ini semua, keluar, ingat, dari belakang, saya kan, posisi ada di belakang. Saya nyusul ke situ, bagian situ, tapi di pintu yang penerimaan Cakrabilawa tadi, mereka udah siap. Siapa yang keluar, saya tembak. Terus, keluar, keluar, terus, keluar. Terus, tetap, berasal, terus, sampai ke depan. Ya, itu tadi kesaksian putra Bungsu Ahmad Yani tentang kronologi pembunuhan ayahnya oleh tentara Cakrabilawa pada 1 Oktober 1965, dini hari. Terlepas dari berbagai kontroversi terkait film G30 SPKI, setidaknya beberapa adegan dalam film ini cukup dapat menunjukkan betapa kejinya peristiwa pembunuhan terhadap Ahmad Yani dan kawan-kawannya. Kunjungi website kami di www.visualtv.live, follow akun Instagram dan Twitter kami di atvisualtv.live, dan like Facebook fanpage kami di visualtv.live.